5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik telah berlatih tentang langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam pencak silat Nah hari ini kalian bisa berlatih keseluruhan dari gerakan tersebut Adik-adik tentunya masih ingat tentang langkah pada gerakan pencak silat ya Ada langkah ke depan, langkah ke belakang, langkah ke samping, lalu ada langkah serong ke depan, langkah serong ke belakang Jadi ini adalah gambar langkah, langkah dalam pola langkah dalam pencak silat Adik-adik tentunya masih ingat Karena ini sudah kita pelajari pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya Lalu dalam pencak silat itu juga ada pukulan Nah disini ada pukulan lurus Gambarnya seperti ini Lalu ada pukulan tegak Lalu berikutnya ada pukulan bandul Pukulan bandul Lalu ada pukulan melingkar Nah ini tadi adalah jenis-jenis pukulan dalam pencak silat Lalu berikutnya ada tangkisan Nah kalau lawan kita memukul Maka kita harus menangkis Nah disini ada tangkisan dalam Lalu ada tangkisan luar Tangkisan luar seperti ini gerakannya Kak Citra hanya mengulang saja adik-adik Lalu ada tangkisan atas Tangkisan atas yang berfungsi melindungi kepala Lalu ada tangkisan bawah Nah setelah itu dalam pencak silat juga ada tendangan Nah ini adalah tendangan lurus Lalu ada tendangan tusuk Berikutnya yang ketiga ada tendangan jejak Lalu ada yang terakhir tendangan te Nah ini tadi adalah macam-macam tendangan dalam pencak silat Coba kalian praktekkan dari langkah Pukulan, tangkisan, dan tendangan Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cendera mata dari barang-barang bekas Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita pelajari bersama-sama Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cendera mata Barang yang diciptakannya sangatlah unik Karena dibuat dari barang-barang bekas Cendera mata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu Dan gantungan kunci Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai Merupakan pekerjaan yang mulia Di samping dapat mendatangkan uang Juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan Nah ini tadi ibu dari temannya Edo yang bekerja sebagai pengrajin cendera mata Nah disini Kak Citra beri contoh gambar-gambar dari barang bekas Yang diubah menjadi suatu barang yang berfungsi lagi Misalnya ini dari tutup botol ya Tutup botol itu dijadikan apa? Tempat tisu seperti ini Lalu ada dari kertas ya Dijadikan tempat tisu juga Nah apakah adik-adik tahu ini dari apa? Ini juga dari tutup botol loh di dalamnya Lalu dihias seperti ini Bagus sekali ya Apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut adik-adik? Ya ibu tersebut menghasilkan cendera mata dari barang bekas Lalu mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Ya untuk mengurangi pencemaran lingkungan Karena sampah itu bisa didaur ulang adik-adik Dan untuk menghemat sumber daya alam yang ada Sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas tadi adik-adik? Nah sikap yang bisa kita contoh adalah Sikap peduli terhadap lingkungan Dan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam Mengapa mereka peduli lingkungan? Karena mereka mengambil sampah yang sudah tidak bisa terpakai Itu mereka daur ulang ya Untuk dijadikan bahan kerajinan adik-adik Seorang pengrajin barang bekas itu mengolah barang bekas atau sampah Menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang Selain itu pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah Yang ada di sekitar kita Mengolah sampah itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara loh adik-adik Cara yang pertama kita bisa mengurangi pemakaiannya Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang Semakin banyak sampah yang dihasilkan Maka adik-adik saat ini itu ada gerakan tanpa plastik adik-adik Jadi ketika kita berbelanja kemanapun Tidak boleh memakai plastik ya Kita membawa tas ya Membawa tas sendiri untuk berbelanja Itu termasuk dalam tahap mengurangi pemakaian Nah disini nanti ada 3R plus 1R ya Yang pertama adalah reduce Reduce itu artinya mengurangi pemakaian ya Mengurangi pemakaian barang yang bisa mengakibatkan sampah Nah cara yang kedua adalah reuse ya Kita bisa memakai kembali Jadi reuse ini memakai kembali Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali Hindari pemakaian barang-barang yang disposable Atau sekali pakai Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang Sebelum ia menjadi sampah Jadi seperti plastik ya Plastik itu kan kadang sekali pakai adik-adik Nah itu kita harus kurangi Kita pakai sesuatu yang bisa kita pakai kembali Nah misalnya kayak tadi Mau berbelanja ke pasar Ya kita membawa tas sendiri adik-adik ya Tas dari kain seperti itu Lalu cara yang ketiga adalah Mendaur ulang Nah istilah ini dikenal dengan recycle Nah recycle itu mendaur ulang Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi Itu bisa didaur ulang Tidak semua barang bisa didaur ulang Namun saat ini sudah banyak industri Yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain Termasuk dalam kerajinan tangan tadi ya Itu sebenarnya awalnya sampah Tapi diubah menjadi barang yang lain ya Yang bermanfaat Nah cara yang keempat Itu R yang keempat adik-adik ya Tadi 3R ditambah 1R Kita bisa mengganti ulang Istilah ini dikenal dengan replace Atau mengganti Nah teliti barang yang kita pakai sehari-hari Gantilah barang-barang yang hanya Bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang Yang lebih ramah lingkungan Misalnya ganti kantong kresek atau kantong plastik Kita dengan keranjang bila berbelanja Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi adik-adik Nah peta pikiran mengolah sampah Tadi mengolah sampah itu ada 4 cara ya Yaitu Reduce atau mengurangi Reuse Memakai kembali Recycle Itu mendaur ulang Dan replace itu Mengganti Tuliskan sebanyak-banyaknya nih adik-adik Atau sebutkan sebanyak-banyaknya Kegiatan yang bisa kamu lakukan Untuk memanfaatkan sampah Nah disini Kak Citra punya Beberapa cara untuk memanfaatkan sampah ya adik-adik ya Nah dari gambar ini kalian pasti tahu Yang pertama pembuatan kertas daur ulang Nah kertas itu yang sudah terpakai ternyata bisa didaur ulang Untuk menghasilkan kertas yang baru Tapi prosesnya memang tidak gampang adik-adik Lalu pembuatan kerajinan dari koran bekas Nah ini juga dari koran bekas ya adik-adik ya Dibuat tempat tisu Lalu kerajinan dari kaleng Kaleng bekas atau gelas Nah seperti itu Lalu ada pembuatan makan ternak Nah pembuatan makan ternak ini dari Sampah apa Kak Citra? Sampah sisa makanan adik-adik Sisa makanan kita kumpulkan itu kita olah menjadi makanan ternak Itu juga bisa adik-adik Lalu pembuatan kompos ya Pembuatan kompos, pembuatan gas metan Membuat bank sampah Nah saat ini sedang digalakkan banyak sekali tempat-tempat yang mengumpulkan sampah Mengumpulkan sampah untuk diapa? Untuk mereka daur ulang Nah kegiatan mereka mengumpulkan sampah itu disebut dengan bank sampah Pembuatan kerajinan topeng dari kertas bekas itu juga bisa Lalu kita melakukan 4R tadi ya Ada mengurangi, memakai kembali, mendaur ulang dan mengganti Nah itu tadi cara-cara kita memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna lagi ya adik-adik Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya